Pendekar Muka Buruk Jilid 5 Tentu saja jalan darahnya harus dibebaskan sahut Sam Cunteng sambil menepuk pinggang Giam Minkot yang tertotok. Giam Minkot benar-benar seorang bocah yang nekat. Begitu jalan darahnya dibebaskan, dengan suatu gerakan yang mendadak tapi cepat bagaikan kilat, senjata telapak tangan baja di tangannya langsung dihantamkan ke atas dada manusia cebol Sam Cunteng, sedangkan pedang pendek di tangan kirinya diayunkan dengan gerakan gunting kumala memotong bunga, membacok pinggang raja akhirat pencabut nyawa. Mimpi pun manusia Kate Sam Cunteng tak pernah menyangka kalau bocah cilik itu bakal menyerang dirinya, setelah jalan darah lemas yang ditotok olehnya, karena jaraknya demikian dekat, maka tak mungkin lagi baginya untuk menghindarkan diri, tak ampun bahu kirinya segera terhajar telak oleh serangan itu sehingga tubuhnya tergetar dengan sempoyongan. Raja akhirat pencabut tayawa sendiri pun tak pernah menyangka kalau Giam Minkot bakal melancarkan serangan ke arahnya, melihat datangnya cahaya berkilauan mengancam tubuhnya, ia segera berusaha menghindar serta secepatnya melomcat ke belakang. Sekalipun gerakan menghindar itu dilakukan dengan cepat sekali, namun tak urung juga pedang lawan masih sempat menyambar jubah luar bagian dadanya sehingga tali kolor pun ikut terbabat kutung, dengan cepat iblis itu memegang celana sendiri dan menghindar ke belakang. Setelah serangannya berhasil mengenai sasaran, Giam Minkot tak berani bertempur lebih jauh, pedangnya diputar kencang sehingga membentuk kuntum bunga, sementara tubuhnya buru-buru mengundurkan diri dari situ. Bayangan manusia berkelebat lewat, tiba-tiba kakek tua Shiku itu menghadang jalan perginya sambil melancarkan sebuah pukulan yang memaksa Giam Minkot mundur ke tempat semula, setelah itu serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, bocah cilik, kau jangan mencoba melarikan diri lagi, kita toh tak pernah terikat oleh dendam atau sakit hati pun atau kau bersedia mengatakan di mana kitab pusaka itu disembunyikan, aku pasti akan melindungi keselamatanmu. Sau yang tidak tahu teriak Giam Minkot dengan marah. Pedangnya segera dikebaskan ke muka sambil menerjang keluar dari tempat itu. Napsu membunuh segera menyelimuti wajah kakek tua Shiku itu, ia tertawa seram, laksana sambaran kilat telapak tangannya melancarkan sebuah bacokan ke arah depan. Dari mimik wajah lawannya yang menyeringai seram, Giam Minkot sudah menduga bahwa pihak lawan akan melancarkan serangan yang mematikan, buru-buru telapak tangan bajanya disilangkan di depan dada untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Segulung hawa pukulan keras dan kuat menerjang datang menghantam dadanya, bocah itu segera berteriak. Aduh-uh-uh mati aku. Tiba-tiba dari samping meluncur datang pula segulung angin pukulan yang tajam mendorong tubuh Giam Minkok sehingga mundur beberapa tombak dari tempat semula. Bla-a-a-a-a-am. Dari belakang tubuhnya segera terdengar suara benturan keras yang memekikan telinga, disusul kemudian terdengar sem cunteng memaki dengan penuh kemarahan. Kuloji, apakah kau sengaja hendak mengacau? Sementara itu Giam Minkok berhasil menenangkan diri, diam-diam ia memaki dalam hati. Hu-uh-uh, rupanya ketiga orang itu sama-sama merupakan manusia jahanam. Dengan cepat ia menjejakan kakinya ke atas tanah lalu kabur dari tempat itu secepatnya. Raja akhirat pencabut nyawa tertawa panjang, bagaikan kuda terbang ia melayang di udara melewati atas batok kepala bocah itu, sepasang lengannya segera melancarkan serangkaian serangan dasyat yang mengancam 10 buah jalan darah penting di tubuh bocah itu. Sudah hampir setahun lamanya Giam Minkok mempelajari ilmu kepandayan dari empat orang jago lihai, hasilnya ternyata tidak sia-sia belaka, dengan gerakan burung manyar. Terbang menembusi ombak, dia meloncat sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula, kemudian dengan suatu gerakan yang manis bocah itu berhasil meloloskan diri dari ancaman 10 jari pembetot sukma dari gembong iblis tersebut. Pada saat yang amat kritis itulah dari arah depan kembali muncul sesosok bayangan manusia, terayata orang itu adalah seorang nenek tua yang rambutnya telah beruban semua, sambil tertawa seram kedengaran ia berkata, Bocah cilik tak usah takut. Lakjiusianimau akan melindungi keselamatan jiwamu. Ketika Giam Minkok merasa suara itu seperti dikenal olehnya, ia segera berpikir sebentar dan akhirnya menghentikan larinya. Dalam pada itu Dewi bertangan keji sudah menuding ke arah Raja Aherat pencabut nyawa sambil memaki. HMMM kalian tiga orang tua bangkotan benar-benar tak tahu malu, jika usia kalian digabungkan sudah mencapai 200 tahun lebih tapi nyatanya masih punya muka untuk menganiaya seorang bocah cilik. HMMM, muka kalian benar-benar tebal seperti badak, tak tahu malu. Raja Aherat pencabut nyawa segera tertawa dingin. Hehehe, 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 nenek song jangan kau anggap kami juri padamu, tempo hari kau bisa memporoleh untung lantaran kami bertiga baru saja melangsungkan pertarungan sengit, tapi sekarang, HMMM kalau engkau berani banyak tingkah, jangan salahkan kalau aku orang shikwik tak akan berlaku sungkan-sungkan. Bagus sekali, labrak saja dia sampai mampus hasut Sam Cunteng sambil tertawa, yang seorang mengaku sebagai Dewi, yang seorang lagi mengaku sebagai Raja Aherat, rasanya kalian berdua memang pantas untuk saling mengukur tenaga. Aku serta Ku Lo Ji akan bertindak sebagai saksi untuk kalian berdua. Lak Jiusian Nio tertawa dingin. Engkau tak perlu menghasut aku si nenek dengan ucapan yang memanaskan hati, aku tak doyan hasutan semacam itu. Sung Lo Chiampo Egyam Mingkok segera berseru, jangan terjebak oleh siasat licik mereka, biarkan aku yang menghadapi Raja Aherat Gadungan ini. Engkau tidak takut terhadap pukulan telapak beracunnya? Jangan khawatir nek, aku kebal terhadap segala macam pukulan beracun yang bagaimanapun juga, tanggung monyet tua itu dapat ku hajar sampai mampus. Sementara kedua belah pihak sudah pasang kuda-kuda siap bertempur, si bocah perempuan tadi telah menyusul tiba di sana bersama-sama hawan Keisian, sambil menyongkan mulutnya bocah perempuan itu sambil mengejek. Idih, tak tahu malu, pintarnya cuma mengibul barusan aku lihat engkau lari terbirit-birit karena ketakutan. Tanda petik. Tentu saja bocah perempuan itu tak tahu kalau Giam Mingkok sengaja kabur keluar dari gua Tugu tadi berhubung. Ia khawatir kalau Raja Aherat melukai para pengemis dari perkumpulan kepang dengan pukulan beracunnya. Mendengar sindiran tersebut, hawa amarahnya segera berkobar, sambil mendengus serunya. HMMM kau tak usah menyindir lihat saja kelihayanku nanti. Dengan langkah lebar dia melewati Lakjin Sian Nio, kemudian sambil mempersiapkan senjata telapak tangan bajanya dia bersiap melancarkan serangan maut ke arah Raja Aherat. Sudah berapi kali Raja Aherat pencabut nyawa bertempur melawan Giam Mingkok, ia tahu tenaga dalam yang dimiliki bocah cilik dihadapannya itu cukup tangguh, namun ia tak sudi beradu kepandayan dengan seorang bocah cilik dihadapan orang banyak, maka sambil menghindar serunya seraya tertawa dingin. Hehehe, hehehe, nenek song apakah kau akan membiarkan bocah cilik ini menghantar kematian di ujung telapak tanganku? Kalau engkau merasa takut, lebih baik sifat ekor dan enyah saja dari sini EJ Lakjin Sian Nio sambil tertawa dingin. Lalu setelah berhenti sebentar, sambung ayah lebih jauh. Engkau cilik selama aku berada di sini, dia tak akan berani mengapa-apakan dirimu, bertarunglah dengan hati lega. Giam Mingkok mengiakan, pedang dan senjata telapak tangan bajanya serentak bergerak ke depan melancarkan serangan gencar. Rupanya bocah ini bermaksud memamerkan kepandayannya dihadapan nona cilik itu, begitu turun tangan, segenap kepandayan silat yang berhasil dipelajarinya dari kitab catatan milik telapak tangan sakti Giam Tok serta monyet sakti dari selat Wunia segera dikeluarkan semua dengan hambatnya. Tampak angin pukulan menderuduru, cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa, dengan gagah tubuhnya yang kecil menerjang kehadapan seng lawan. Bangsat cilik rupanya kasudabosan hidup bentak raja akhirat pencabut nyawa dengan penuh hamarah. Ia tak berani bertindak gegabah, sepasang telapak tangannya segera disilangkan di depan dada untuk membendung datangnya ancaman, kemudian ia menerjang ke muka dan balas mengirim sebuah serangan. Setelah menyaksikan kehebatan bocah cilik itu, kini nona cilik tersebut tak berani memandang rendah lagi, dengan pandangan kagum ia berbisik. Nek setahun berselang bocah ini belum memiliki kepandayan sehebat ini, kenapa tenaga dalamnya bisa secepatnya meningkat hingga sempurna seperti sekarang? Buli-buli berwarna emas yang pernah kau lihat tempoh hari berisikan cairan kemala yang tak ternilai harganya, seandainya isi cairan itu sudah diminum olehnya, maka tak usah heran kalau tenaga dalamnya dapat memperoleh kemajuan yang begitu pesat dalam waktu yang singkat. Sementara itu Sam Chun Teng si manusia Kate itu sudah selesai berunding dengan kakek Shiku, mereka berdua segera maja ke depan sambil berseru. Nenek Song rasanya tidak pantas kalau kita hanya menganggur, hadapilah kami berdua. Air muka Lak Jiyusian Nio berubah menjadi amat dingin, sambil mengirim satu sapuan dengan toyanya ia berseru kepada nona cilik itu. Anak Yan, cepat mundur ke belakang. Rupanya kakek Shiku serta manusia cebol Sam Chun Teng, takut tiga senti, sudah menyadari akan kelihayan musuhnya, kedua orang itu segera mundur ke belakang untuk mempersiapkan senjata masing-masing. Lak Jiyusian Himar membentak keras, setelah mengundurkan nona cilik itu, ia maju ke depan dan menerjang ke arah dua orang itu sambil memutar toyanya. Dalam waktu singkat bayangan Toya yang berlapis-lapis telah memenuhi angkasa, terjadilah suatu pertarungan sengit antara ketiga orang itu. Yan Jiang berada di samping karena tidak tinggal diam, ia segera mengambil keluar sebuah busur kecil dan memasang sebatang anak panah di atas gendawanya, lalu diincarnya musuh-musuhnya dengan harapan biaya memidik salah satu di antaranya dari sisi kalangan. Tiba-tiba, sereb, anak panah itu telah dibidikan ke arah punggung Raja Aherat Pencabut Nyawa yang sedang bertempur sengit. Dalam pada itu Raja Aherat Pencabut Nyawa sedang merasa amat gelalisah karena serangannya gagal untuk membekuk bocah cilik itu. Ketika mendengar datangnya suara desiran angin tajam yang mengancam tiba, ia menjadi kaget dan buru-buru menyingkir ke samping. Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, Giam Min Kok menerjang maju ke depan sambil mengirimkan satu pukulan dengan senjata telapak tangan bajanya. Beraat! Tak ampun lagi serangan itu bersarang di atas bahu kirinya dengan telak. Gembong iblis itu menjerit kesakitan dan melompat mundur sejauh beberapa tombak ke belakang, ia sadar jika tidak melawan dengan menggunakan senjata niscaya dirinya akan kalah. Dari dalam sakunya dia mengambil keluar sepasang senjata roda emasnya, lalu sambil mementak keras ia maju kembali ke depan. Dengan memancarkan cahaya emas yang menyilaukan mete, seketika itu juga senjata roda emas itu mengurung seluruh badan Giam Min Kok dengan rapatnya. Giam Min Kok jadi gugup bercampur kaget tak kalah dilihatnya dari empat penjuru secara tiba-tiba muncul cahaya roda emas yang menyilaukan mete, segera jeritnya. Aduh, celaka, aku bisa mati terkena serangan roda emas itu. Raja akhirat pencabut nyawa tertawa terkekeh-kekeh, heeeh, 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 setan cilik kalau kau tidak membuang senjatamu, jangan salahkan kalau ku hancurkan tubuhmu dengan roda emas ini hingga hancur lumer seperti perkedel. Monyet jelek, jangan mimpi kalau sawya bersedia menyerah kalah, kalau kau memang mampu menjadikan aku perkedel. Ayo, silahkan dicoba kalau kau mampu, sungguh-sungguh hebat. Heeeh, 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 tak kunyana kau amat gagah, baiklah akanku penuhi apa yang kau harapkan. Sambil berkata ia segera menerjang maju ke depan dan memperketat serangannya. Seret, seret. Tiba-tiba berdesing beberapa batang anak panah yang diiringi suara desiran tajam datang serta mengancam tubuhnya, menyusul kemudian suara bentakan nyaring bergema memecahkan kesunyian, tampak sesosok bayangan tubuh yang kecil mungil menerjang masuk ke dalam gelanggang. Rupanya Yan Ji menjadi sangat khawatir setelah melihat keadaan Giam Min Kok, si bocah lelaki yang sedang bertempur itu terancam jiwanya oleh serangan roda emas milik iblis tua tersebut, ia merasa dialah yang salah karena telah memancing gembong iblis itu menggunakan senjata tajamnya, maka melihat bocah itu terancam, ia pun segera terjun ke dalam gelanggang. Raja akhirat pencabut nyawa benar-benar merasa sangat gusar, hardiknya keras-keras. Budak sialan, setiap kali kau selain menggagalkan pekerjaanku HMMM, akanku bereskan lebih dahulu kasih budak. Sialan. Tanda petik. Telapak tangannya diayunkan ke depan, dengan cepat dan menghantam tubuh Yan Ji yang sedang menerjang ke depan. Lak Jiusian Nio yang sedang bertarung segera menjerit kaget ketika menyaksikan nona itu terancam bahaya, toyanya segera diputar kencang memperkencang serangannya untuk mendesak mundur kedua musuhnya, kemudian ia meloncat ke samping nona cilik itu dan berusaha menolong jiwanya. Gerakan nenek itu sangat cepat, tapi ada orang lain yang jauh lebih cepat daripada dirinya, di saat yang amat kritis itulah Giam Minkot mementak keras, dengan mengerahkan segenap tenaga, dia tangkis roda emas lawan dengan sekuat tenaga, kemudian telapak tangan bajanya langsung disodok ke arah ulu hati Raja Aherat Pencabut Nyawa. Belaaam. Benturan keras memecahkan kesunyian, Giam Minkot yang harus beradu tenaga dengan Raja Aherat Pencabut Nyawa seketika merasakan badannya bergetar keras serta terlempar ke tengah udara. Sebaliknya, Raja Aherat Pencabut Nyawa pun tak pernah menyangka kalau bocah lelaki ini mampu menggagalkan serangan roda emasnya dan berhasil menyelamatkan nyawa budak itu, setelah tergetar mundur tiga langkah ke belakang ia berdiri termangu-mangu. Hanya Yan Ji seorang yang sama sekali tidak terluka apa-apa, ia berdiri dengan wajah tertegun. Lak Jiu Sian Imar meloncat ke tengah udara serta menyambar tubuh Giam Minkok yang sedang mencelat di udara itu kemudian serunya. Yan Ji pergilah lebih dahulu dari sini. Mendengar seruan tersebut, Raja Aherat Pencabut Nyawa, Sem Cunteng serta Kakek Shiku segera mengerti bahwa lawannya hendak kabur dari situ, dengan cepat mereka mengepung di sekeliling gelanggang sambil bersiap-siap menghadang lawannya yang akan kabur. Kawan-kawan Kepang, Hayo Maju mendadak Huan Ke Sian berteriak dengan cepat. Beberapa puluh orang jago pengemis yang baru saja semibuh dari lukanya dengan cepat maju ke depan dan menyebarkan diri di sekeliling gelanggang, dengan cepat tiga orang gembong ibiis itu pun terkurung rapat. Dengan pandangan menghina, Raja Aherat Pencabut Nyawa mendengus dingin, kepada Lak Jiyu Sian Imau ujarnya kemudian dengan nada dingin. Nenek Song bila kau masih ingin hidup beberapa tahun lagi, lepaskan setan cilik itu, dan bawalah budak setan itu dari sini. Tapi kalau kau sudah bosan hidup? Hehehe, kami akan menghantar dirimu untuk pulang kampung. Giam Minkok meronta dari cekalan Lak Jiyu Sian Nio, kemudian begitu meloncat turun dari bokpongan, serangan-serangan gencar yang mematikan segera dilancarkan kembali ke arah Raja Aherat Pencabut Nyawa. Melihat bocah itu kembali melancarkan serangan, Lak Jiyu Sian Nio tak mau ketinggalan, ia segera memutar toyanya dan melancarkan pula serangan-serangannya ke arah Kakek Shiku serta Sem Cunteng. Yan Ji tak tinggal diam, dia segera menggapai ke arah Huan Kakek Shian Seraya katanya. Kalian bantulah nenekku, biar aku membantu setan cilik itu. Selesai berkata, tanpa menunggu jawaban lagi, ujung pedangnya segera berkelebat menusuk jalan darah yang kuahiat di belakang tubuh Raja Aherat Pencabut Nyawa. Pertarungan yang berlangsung segera terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama terdiri dari Giam Mingkok serta Yan Ji yang menggencet Raja Aherat Pencabut Nyawa, sedangkan rombongan kedua adalah Lak Jiyu Sian Nio yak bekerja sama dengan kawanan pengemis mengepung Kakek Shiku serta Sem Cunteng si manusia cebol. Biarpun Raja Aherat Pencabut Nyawa mempunyai senjata roda emas yang besar serta berkekuatan luar biasa, akan tetapi dalam menghadapi tenaga gabungan dari dua orang bocah yang berbadan kecil tapi lincah itu lama-kelamaan jadi kerepotan juga, banyak jurus-jurus serangan yang biasanya disegani orang karena keampuhannya kini menjadi sama sekali tak berguna. Di lain pihak, Kakek Shiku serta Sem Cunteng yang mengerubuti Lak Jui Sian Nio sebenarnya sudah berada di atas angin, akan tetapi dengan ikut serta nyawaan keisian serta pengemis lainnya dalam. Pertarungan itu, dengan cepat mereka malah terdesak di bawah angin. Bentakan keras serta bentrokan senjata nyaring memekikan telinga segera berkumandang hingga sejauh belasan lidari tempat kejadian. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring menggeletar di udara, lalu dari luar gelanggang muncul kembali seorang toso tua yang berwajah gagah dengan memakai jubah iman berlukiskan petkwa. Dengan sorot metu yang tajam imam tua itu menyapu sekejap ke arah pertarungan yang sedang berlangsung, lalu sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Selamat berjumpa! Selamat berjumpa! Rupanya perjalanan pintu kali ini tidak sia-sia belaka. Bisakah aku bertanya karena persoalan apa sehingga kalian saling bergebrak begitu seru? Dalam sekilas pandangan saja Lakji Yusian Nyo telah mengenali orang yang barusan datang itu, ia adalah Gohang Tojin yang ditakuti oleh setiap orang sejak 30 tahun berselang, hatinya menjadi sangat terperanjat. Raja akhirat pencabut nyawa sendiri pun tahu bahwa Gohang Tojin merupakan seorang imam yang berhati keji, apabila dalam keadaan seperti ini ia sampai membantu pihak yang manapun makap tak yang lain pasti akan menderita kekalahan. Maka sambil menuding ke arah Giam Min kok ia segera berseru, kenapa tidak kau tanyakan saja langsung kepada bocah cilik? Itu? Tlebet bairmu Kang Gohang Tojin berubah hebat, bentaknya, kurang ajar, kenapa kau malah menyuruh Pinton menanyakan persoalan ini kepada seorang bocah cilik? Kau anggap aku pun seorang bocah cilik yang masih ingusan. Sam Cunteng menjadi amat kegelisah, ia khawatir apabila musuh yang disegani ini salah paham, buru-buru sambungnya. Tojin, apa yang diucapkan Saudara Quick memang benar, kalau Toti yang ingin memperoleh hasil yang memuaskan, silahkan tanya kepada setan cilik itu. Baiklah biarlah kali ini Pinton melanggar kebiasaan serung Gohang Tojin kemudian, ia berpaling ke arah bocah tersebut sambil tertawa katanya. Hei, bocah cilik rupanya kau memang berjodoh dengan Pinto, Nah sekarang katakan padaku mengapa kau sampai berkelahi dengan manusia-manusia bangkotan itu? Aku pasti akan memberi kepatutan serta penyelesaian yang seadil-adilnya. Giam Min kok tidak tahu siapakah Tosu tua tersebut tapi ia segera mengangguk setelah mendengar ucapan tersebut. Beberapa orang tua bangka yang sudah hampir mampus itu memaksa aku untuk memberi tahukan dimanakah kitab Pusaka Cingkaha Uhunpit disimpan, padahal sudah kukatakan bahwa kitab itu disimpan di bawah batu tugu besar, tapi mereka tak mau percaya, karenanya kami segera saling bertarung, sedang si nenek tua serta pengemis dari Kepang membantu diriku. Oh-oh-oh-oh, tak aneh dalam setahun belakangan ini banyak sekali tugu peringatan serta batu nisan di pelbagai tempat yang dicongkel orang, sudah kuduga kalau persoalan ini pasti ada hubungannya dengan suatu rahasia besar, ternyata dugaanku tak meleset seru Gohung Tojin seperti baru memahami sesuatu, lalu bagaimana sekarang? Apakah kitab Pusaka Cingkaha Uhunpit telah berhasil didapatkan tanya Gohung Tojin? Raja Ahera pencabut nyawa tertawa dingin Hehehe, 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 andai kata kitab pusaka tersebut benar-benar di bawah tugu batu tersebut, sejak dulu sudah kami ambil Memangnya kami harus menunggu sampai kau datang? Lalu berada di manakah kitab pusaka itu sekarang? Dalam saku setan cilik itu Kontan saja Giam Minkok mendengus dingin HMM atas dasar apa kau mengatakan kalau kitab pusaka itu berada dalam sakuku teriaknya gusar Dengan metu kepala sendiri aku saksikan kau merusak ukiran yang berada pada dinding batu Seandainya di balik ukiran tersebut tak ada rahasia apa-apa, mengapa kau rusak ukiran tadi? Seolah-olah telah memahami sesuatu, kembaling Gou Hang Tojin mengangguk seraya berkata Oha kiranya begitu, kalau memang begitu kalian pun tak usah ribut-ribut lagi Bukankah kitab pusaka itu tidak berada di bawah tugu peringatan dan berarti urusan ini pun tak ada sangkut pautnya dengan pihak Kepang Untuk sementara waktu biayarlah bocah ini Kau hendak membawa kabur bocah cilik itu seru Raja Ahyarat pencabut nyawa sambil maju selangkah ke depan Kau tak puas? Raja Ahyarat pencabut nyawa saling bertukar pandangan sekejap dengan kakek Shiku serta Sam Chun Teng Kemudian sambil membentak keras ketiga orang itu sering tak maju bersama-sama Gou Hang Tojin sama sekali tak gentar menghadapi kerubutan itu Malah sambil tersenyum ia berpaling ke arah Giam Min Kok Seraya serunya Mundurlah beberapa langkah ke belakang lebih dulu Setelah pincau hajar beberapa cecunguk ini sampai kocar kacir Kita bersama-sama pergi mengambil kitab pusaka tersebut Jangan mimpi di siang bolong tosu bauhardi kakek Shiku dengan marah Dengan cepat badannya menerjang ke muka lebih dulu Telapak tangannya langsung diayunkan ke depan Segulung angin pukulan yang amat dasyat pun segera menyapu keluar Gou Hang Tojin bersuit nyaring Ia cengkeram tubuh Giam Min Kok kemudian meloncat mundur sejauh 10 tombak lebih dari tempat semula Paku 3 senti atau Sam Chun Teng buru-buru menerjang maju ke depan Dan dengan sekuat tenaga ia mengirim satu pukulan dasyat ke depan Sementara Raja Ahyarat pencabut nyawa serta kakak Shiku Masing-masing melancarkan pula satu pukulan dari samping kiri dan kanan Air muka Gou Hang Tojin berubah hebat Telapak tangannya bekerja cepat menyapu ke kiri dan kanan Kemudian menyodok pula ke depan dengan dasyatnya Dalam waktu yang singkat tiga buah serangan gencar yang mengancam tubuhnya berhasil dipunahkan sama sekali hingga lenyap tak berbekas Giam Min Kok yang berdiri kurang lebih lima tombak di belakang Gou Hang Tojin diam-diam merasa kagum sekali atas kelihayan ilmu silat yang dimiliki imam tua itu, pikirnya di dalam hati Seandainya aku dapat mengangkat imam tua ini sebagai guruku, rasanya tidak sulit untuk memukul roboh bajingan tua yang telah melukai ayahku dan merampas ibuku Belum habis singatan tersebut berkelebat lewati dalam benaknya, tiba-tiba ia melihat Lakjin Sianyo menganggu ke arahnya sambil tersenyum Diikuti serentetan suara bisikan yang lembut seperti bisikan nyamuk bergema di sis telinganya Bocah cilik, cepatlah kabur dari sini Hidung kerbau itu pun bukan manusia baik-baik Dia berhati kejam dan tak jauh berbeda dengan manusia-manusia durjana lainnya Ayo cepat kabur Giam Minkok merasa sangat terperanjat Ia sadar apabila dirinya kabur dengan begitu saja niscaya Tosu tua itu akan menjadi curiga dan akan menangkap dirinya kembali Maka sembari bersorak-sorak memuji kelihayan Tosu itu Diam-diam ia pasang metu dan memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Dengan seksama ia menanti gembong-gembong iblis itu Sampai terlibat dalam pertarungan yang sengit Baru ia secara diam-diam pergi dari situ dengan secepatnya Ia kabur masuk ke dalam hutan dan di suatu tempat yang sepi dan tersembunyi Bocah ini segera berdandan serta merubah rot wajahnya dengan mempergunakan obat pemberian Gak Pun Leng Tempohari Sebentar kemudian ia sudah berubah menjadi seorang bocah yang lain Tanpa membuang waktu lagi berangkatlah ia menuju ke kota Sian Seng Sepanjang perjalanan Giam ia kok tidak menemui kesulitan apapun juga Beberapa hari kemudian tibalah ia di kota Sian Seng dan langsung menuju ke tepi sungai Chin Chihau Di mana pada sebuah bukit ditemuinya sebuah pagoda bertingkat 7 Diam-diam bocah ini merasa sangat gembira, pikirnya Ah-ah-ah-ah Tian Maha Adil Akhirnya aku berhasil juga menemukan tempat yang ku cari Belum jauh ia berjalan menuju ke pagoda itu Tiba-tiba dari suatu tempat yang tak jauh dari sisi tubuhnya terdengar seseorang berkata dengan suara merdu dan nyaring Mama bukankah kau pernah berkata bahwa pagoda itu sering memancarkan cahaya tajam Mungkinkah di situ bersembunyi siluman rase atau setan Mana ada setan atau siluman di kolong langit ini jawab perempuan yang lain dengan cepat Biasanya tentu ada manusia-manusia dari kalangan persilatan yang sedang bermain gila di sana Mendengar pembicaraan tersebut, diam-diam-diam Min Kok berseru tertahan, pikirnya Aduh uh uh celaka, jangan-jangan beberapa gembong iblis itu sudah pada berdatangan kemari Dengan cepat ia melirik sekejap ke arah mana berasalnya suara itu tampaklah di balik pepohonan bambu yang rindang Secara Lamat-lamat berdiri dua orang perempuan yang berbadan langsing Rupanya mereka merupakan ibu dan anaknya yang sedang mengamati pagoda bertingkat tujuh itu Giam Min Kok ragu-ragu sebentar, akhirnya dia melanjutkan perjalanannya menuju ke arah pagoda tersebut Baru saja ia melewati pepohonan bambu itu sejauh beberapa langkah tiba-tiba terdengar Nona Cilik itu berseru kembali sambil tertawa Ibu coba lihat ada setan Cilik yang sedang berjalan menuju ke pagoda tersebut Jangan-jangan dia merupakan komplotan dari siluman rase serta setan itu Huus jangan bicara sembarangan tegur perempuan setengah baya yang berada di sisinya Dia adalah seorang kongcuya, anak seorang kaya, mana mungkin berkomplot dengan bangsa setan Setelah berhenti sebentar, ia berseru kembali dengan lantang Hei, engkau Cilik, apakah kau datang dari kota? Mengapa tak? Ada orang tua yang menemani dirimu Tahukah kau bahwa daerah? Di sekitar sini seringkali terjadi peristiwa yang mengerikan Di sini banyak setan yang berkeliaran Giam Min Kok segera maju menghampiri perempuan itu sambil memberi hormat Terima kasih atas petunjuk Bibi, aku baru pertama kali berkunjung ke kota Sian Seng Jadi tidak ku ketahui kalau di sini sering ada setan yang berkeliaran Tanda petik Oh oh, rupanya kau bukan penduduk sini Tak heran kalau kau tak mengetahui kejadian di tempat ini Tapi usiamu masih begitu muda Apakah orang tuamu tidak khawatir membiarkan kau pergi seorang diri? Oh oh ya, siapakah namamu? Aku Sian bernama Kok Hawi Nona Cilik yang berada di sisi ibunya itu berpaling serta mencibirkan bibirnya sambil berseru Cilis mengapa kau tidak berterus terang saja? Bukankah kau bernama Giam Min Kok? Giam Min Kok tertegun, kemudian buru-buru jawabnya EI, nama orang masa harus diganti-ganti dengan senaknya namaku ini pemberian orang tuaku EI, Nona Cilik itu kembali mendengus HMM kalau kau mengatakan nama tak boleh diganti dengan senaknya Kenapa justru namamu berulang kali kau ganti-ganti terus? Aku benar-benar bernama In Kok Hawi, buat apa sih membohongi dirimu? Perempuan setengah baya yang selama ini membungkam tiba-tiba tersenyum dan berkata Engkoh Cilik, kau tak usah mengelabui kami lagi Aku sudah tahu kalau namamu yang sebenarnya adalah Giam Min Kok Kemudian kau rubah jadi Kok In Hawi Dan ketika berada di kota Kim Leng kau rubah lagi namamu menjadi In Kok Hawi Ya siapa tahu di kemudian hari nanti mungkin namamu akan kau rubah lagi menjadi Hwi In Kok Sambung Nona Cilik itu dengan wajah cemberut Giam Min Kok tak dapat menahan rasa gelinya lagi Ia segera tertawa tergelak-gelak Berada di hadapan perampuan setengah baya yang berdandan sebagai petani yang berusia 30-an ini Dia merasa hatinya begitu lega dan sedikit pun tidak merasa takut Apalagi wajahnya begitu ramah dan kelihatannya sangat menaruh perhatian kepadanya Hal ini memberi kesan yang sangat baik bagi bocah tersebut Terdengar perempuan itu berkata lagi sambil tersenyum Engkoh Cilik rupanya kau jarang sekali mengadakan hubungan dengan orang persilatan Tentunya kau pun tak tahu akan kejadian Yang sedang berlangsung dalam sungai telaga dewasa ini Padahal julukanmu sebagai bocah bermuka seribu sudah tersebar luas di seluruh dunia persilatan Penyaruanmu tak mungkin bisa mengelabui orang lagi Mendengar perkataan tersebut Terpaksa Giam Minkok tertawa jengah Bisiknya kemudian Bolehkah aku tahu siapakah nama bibi dan dari mana bibi bisa tahu tentang diriku dengan begitu jelas? Aku si song ujar perempuan itu memperkenalkan diri Kemudian sambil menuding nona Cilik itu terusnya Dia si Chiang bernama Bong Ji Ia mempunyai seorang kakak nisan yang bernama Chung Yan Ji Aku rasa nona Cilik itu pasti sudah pernah kau jumpai bukan? Oha rupanya Song Lo Chiang Pue yang memberitahukan segala sesuatunya kepada bibi Tak aneh kalau bibi bisa mengetahui nama yang aku gunakan sewaktu aku berada di kota Kim Leng seru Giam Minkok cepat Chiang Toan Yo segera tertawa Orang bilang kau adalah seorang bocah ajaib Tampaknya otakmu memang benar-benar cerdas Baru saja aku berbicara soal kepala kau sudah dapat menebak ekornya Aku rasa jauh-jauh kau kesini tentu ada hubungannya Desgan kitab pusaka itu bukan tak heran kalau dalam beberapa hari belakangan ini nampak banyak sekali jago persilatan yang datang kemari Coba kau lihat sampai-sampai pagoda itu pun setiap malam bermandikan cahaya Paras Muka Giam Minkok segera berubah sebat setelah mengetahui bahwa banyak jago persilatan yang ikut berdatangan di situ, buru-buru serunya Bibi, bolehkah aku bertanya manusia macam apa saja yang telah berdatangan kemari? Chiang Toan Yo termenung sebentar, kemudian setelah memandang sekejap ke arah pagoda tujuh tingkat itu, ia menjawab Untuk mengetahui persoalan itu, mari kita bicarakan saja di rumahku Selesai berkata ia menggandeng Bong Ji di tangan kiri dan Giam Minkok di sebelah kanan, sambil beranjak pergi meninggalkan tempat itu Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di depan sebuah tembok pekarangan yang sangat tinggi yang mengelilingi tujuh-delapan buah rumah petak yang kecil Begitu masuk ke dalam halaman, suara anjing dan ayam yang gaduh kedengaran menyambut kedatangan mereka Meskipun rumah-rumah itu terbuat dari batu bata yang amat sederhana akan tetapi pemandangan alam di sekitarnya tampak indah menawan Karena letaknya memang berada di tepi sungai Chin Chihao dengan pohon yang liu yang berjajar-jajar Baru saja Giam Minkok melangkah masuk ke dalam ruang tamu, dari Baik Horden segera terdengar seseorang berkata sambil tertawa Coba lihat, si Tolol yang kuceritakan itu telah datang, cepatlah kalian keluar untuk melihat tampangnya Gelak tertawa nyaring segera terdengar di seluruh ruangan, menyusul kemudian muncullah sekelompok bocah cilik yang berusia sebaya dengan mereka Melihat kesemuanya itu Giam Minkok tertawa Baiklah, anggap saja aku memang Tolol serunya Yan Ji, bagaimana caranya kau kabur sampai di sini? Yan Ji mencibirkan bibirnya, lalu setelah berpikir sebentar dia menjawab Setelah kau pergi, mereka semua segera menghentikan pertarungannya dan mengejar dirimu Menurut Huan Keisian, si pengemis tua itu, ia bilang kepada nenek bahwa kemungkinan besar kau akan datang ke sungai Cincihao Maka kami pun segera memotong jalan dan segera datang kamari lebih dahulu Tanda petik Meskipun sepasang bocah cilik ini sudah dua kali bertemu muka, namun setiap kali bertemu, belum pernah mereka punya kesempatan bercakap-cakap, dan sekarang mereka punya kesempatan seperti itu, tentu saja pembicaraan di antara mereka berdua berlangsung sangat intim Chiang To'anyo yang menyaksikan tingkah laku kedua bocah itu segera tertawa geli, serunya Cerwet amat kalian berdua, persis seperti burung gereja kalau mau bicara nanti saja setelah berada di ruang belakang Sesudah berada di ruang belakang, muncullah beberapa orang lelaki dan perempuan baik tua maupun anak-anak semuanya menyambut keluar Chiang To'anyo segera memperkenalkan Giam Minko kepada mereka Serta merta semuanya memuji tiada hentinya akan kecerdasan bocah itu Nenek Chi Chiang itu menepuk bahu Giam Minko lalu berkata Bocah cilik, daripada mencari kesusahan buat diri sendiri, lebih baik kau berdiam saja di rumah kami Belum tempat Giam Minko menjawab, dari tempat kejauhan tiba-tiba terdengar suara bentakan keras Mendengar bentakan nyaring itu, Nenek Chiang segera berseru, aduh celaka, mungkin besanku sudah berjumpa dengan mereka Sambil mengambil toyanya dia bangkit berdiri dan siap menerjang keluar guna memberi bantuan Giam Minko yang menyaksikan hal itu buru-buru mencegah, serunya Nek, kau tak usah keluar, biarlah aku yang menghadapi mereka serta memancing mereka pergi dari sini Sebab tujuan mereka tak lain adalah kitab pusaka tersebut Mari ku temani dirimu teriak Yanji dengan cepat Jangan kalau kau muncul bersama aku, maka iblis sialan itu pasti akan menyusahkan juga semua orang yang berada di sini Dari sakunya ia mengambil keluar buli-buli emas serta telapak tangan bajanya, lalu sambil meletakkan ke atas meja katanya Tolong simpankan barang-barangku ini Kemudian tanpa banyak bicara lagi ia meloncat keluar halaman Dengan mengikuti aliran sungai ia berlari menuju ke arah mana berasalnya suara bentakan itu Sedikit pun tidak salah, dari tempat kejauhan ia saksikan Raja Aherat Pes cabut nyawa Manusia cebol Sam Cunteng serta kakek Shiku yang berjulukan Siau Bin Hau atau Harimau Senyum sedang mengerubuti Lakji Yusian Nio dengan serunya Pertarungan itu berlanggung tak seimbang, hingga menyebabkan nenek itu terdesak hebat Menyaksikan itu Giam Mingkok segera tertawa terbahak-bahak Ketika mendengar gelak tertawa seorang berkumandang datang dari sisi kalangan Manusia cebol paku tiga senti atau Sam Cunteng segera meninggalkan gelanggang pertarungan dan secepat kilat meluncur ke arah mana berasalnya suara itu Raja Aherat Pes cabut nyawa serta Siau Bin Hau atau kakek Shiku itu takut kalau Sam Cunteng berhasil mendahului mereka dalam mendapatkan rahasia kitab pusaka itu Maka sambil mementak nyaring kedua orang itu pun segera meninggalkan gelanggang pertarungan dan mengejar dari belakang Lakji Yusian Nio sendiri pun tak tahu siapakah bocah cilik itu, buru-buru ia pun menyusul di belakang Meskipun tenaga dalam yang dimiliki Giam Mingkok sangat sempurna, tapi bagaimanapun juga ia belum pernah mendapat pendidikan langsung dari seorang jago kenamaan Ditambah pula dia pun tidak berlatih secara tekun, tentu saja sulit baginya untuk melepaskan diri dari pengejaran para jago lihai itu Akan tetapi ia mempunyai rencana lain, setelah berlari beberapa tombak kemudian bocah itu penerapura tidak kuat berlari lebih jauh lagi, sambil memutar badan dengan napas tersengal-sengal serunya cepat Ada urusan apa kalian mengejar saw ya? Sem Cunteng tiba paling duluan, ketika dilihatnya bocah cilik yang berada di hadapannya masih asing sekali baginya, ia nampak tertegur dan segera ujarnya Siapakah tahu? Sebelum Giam Mingkok sempat menjawab, Raja Ahyarat pencabut nyawa telah menyusul datang, segera bentaknya Beranikah kau mengatakan bahwa kau bukan Giam Mingkok, Kok Inhui atau Enkok Hawi? Giam Mingkok menggelengkan kepalanya berulang kali Ah, aku, aku tak mengerti apa yang sedang kau ucapkan Serunya dengan wajah seolah-olah kebingungan Biar ku geledah sakunya seru Siau Bin Hau dengan cepat Apa yang hendak kau geledah teriak Giam Mingkok sambil mundur selangkah ke belakang? Siau Bin Hau sama sekali tidak banyak bicara, jari tengahnya segera disentilkan ke depan menotok jalan darah bocah itu Sementara tangannya yang lain merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebilah pedang pendek Umpatnya kemudian dengan suara nyaring Setan cilik kau benar-benar licik sekali, hampir saja aku tertipu olehmu Setelah menepuk bebas jalan darahnya yang tertotok, ia menghardik kembali Kalau kau tidak segera mengaku di manakah kitab pusaka itu tersimpan Sekarang juga aku akan turun tangan terhadapmu Kitab pusaka apaan Giam Mingkok tetap berlagak pilon Oi, cepat kembalikan pedang itu kepadaku Dari mana kau dapatkan pedang ini? Seorang bocah cilik yang membawa sebuah buah talan kain, sebuah buli-buli emas Serta membawa senjata telapak tangan baja telah menghadiahkan pedang ini kepadaku Di manakah bocah itu sekarang? Kenapa ia menghadiahkan pedang pendek itu kepadamu? Ia bertanya kepadaku di manakah letak gua wagi hiat Setelah ku tunjukkan letaknya, ia segera pergi serta menghadiahkan pedang pendek ini kepadaku Tiga orang ibiis itu setengah percaya, setengah tidak Setelah saling bertukar pandangan sekejap tiba-tiba Sam Cunteng berkata sambil tertawa dingin Baiklah untuk sementara waktu aku percaya dengan perkataanmu itu Tapi ingat kalau di gua wagi hiat kami tidak menemukan seorang manusia pun Maka akan ku lemparkan tubuhmu ke dalam liang tersebut Demikianlah, Sam Cunteng segera mengempit tubuh Giam Minkok di bawah ketiaknya Lalu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berangkatlah mereka menuju ke gecah gihyat Tetapi setelah tiba di gua gihyat, kecuali gua yang dalam dan gelap sehingga tak nampak dasarnya Tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang berada di situ Siobin Hao melongok sekejap ke arah dalam gua, tiba-tiba hatinya merasa bergidik sekali Dengan gusar ia segera membentak Setan cilik kau berani membohongi aku akan ku jagal dirimu lebih dahulu Eii, eeeei, bukankah kalian berkata hendak mencari kitab pusaka teriak Giam Minkok pura-pura terperanjat Jangan-jangan dia sudah masuk ke dalam gua untuk mencari barang pusaka itu Kalau kalian tidak masuk ke dalam gua dari mana bisa tahu kalau ia sudah berada di situ atau belum Belum-belum kalian kok malah menyalahkan aku Ahm betul juga perkataanmu itu kata Raja Aherat pencabut nyawa sambil mengangguk Bagaimanapun juga kita toh sudah tiba di gua gihyat Tak ada salahnya kalau kita selidiki sampai ke dasar gua, siapa tahu kalau apa yang dikatakan setan cilik ini memang benar Sem Cunteng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia mengangguk Baiklah, mari kita berangkat Sambil mengempit tubuh Giam Minkok berangkatlah mereka memasuki lubang gua itu Eii, tunggu sebentar tiba-tiba si Yau Bin Hao berteriak lagi sambil merampas tubuh Giam Minkok Dari bopongan manusia cebol itu, kemudian lanjutnya lebih jauh Sem Cunteng, badanmu kecil serta kerdil sekali, engkaulah manusia yang paling cocok untuk masuk ke dayam gua serta mencari bocah keparat itu Biarlah cecunguk kecil ini aku yang membopong masuk ke dalam gua, kuik kloji mengikuti di belakangku untuk melindungi bocah ini Dengan demikian kita semua tak usah saling mencurigai lagi bukan? Tanpa berunding lagi Sem Cunteng serta Raja Aherat pencabut nyawa segera menyetujui usul tersebut Sedangkan Giam Minkok paling merasa gembira di antara beberapa orang itu Sebab dia memang sengaja hendak memancing ketiga orang iblis itu masuk ke dalam gua untuk menempuh bahaya Sementara otaknya berputar kencang mencari akal untuk meloloskan diri dari tempat itu Dengan susah payah dan entah sudah melewati berapa banyak kesulitan akhirnya tiga orang iblis itu berhasil memasuki gua tersebut Gua itu makin lama semakin sempit dimana pada ujung gua tadi terdengarlah suara gemerciknya air yang amat deras Sem Cunteng segera berteriak keras Aduh celaka, di depan ada air Sambil berseru, buru-buru badannya mundur selangkah ke belakang Rupanya jalan dalam lorong dalam gua itu tiba-tiba menekuk ke dalam sehingga terciptalah sebuah liang yang sangat besar dan penuh berisi air dengan aliran yang deras Mereka membawa obor sebagai penerangan namun tepi sebelah depan sama sekali tak terlihat Yang nampak hanya air melulu dengan hawa yang sangat dingin hingga menusuk tulang Dengan penuh kegusaran sem Cunteng segera berpaling ke belakang, serunya lantang Setan cilik kau benar-benar terkutuk dan minta disembelih, sekarang katakanlah di mana orang itu Kalau orang itu berhasrat mencari kita pusaka, masa ia tak dapat meneruskan perjalanannya menuju ke dasar goa? Di dalam liang ini penuh dengan air dingin, kita bisa melocat turun, tapi belum tentu bisa merambat naik lagi Kau anggap dia sudah tak sayang dengan nyawa sendiri? Kalau dah merupakan seorang manusia yang rakus, apa salahnya untuk mengorbankan nyawa sendiri demi kitab pusaka? Plung-plung Di tengah bentakan keras, terdengar dua sosok badan tercebur ke dalam liang yang penuh berisi air itu Kemudian terdengarlah Syua bin Hau berkata sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 selama beberapa hari belakangan ini, kedua orang makhluk tua ini selalu saja berusaha untuk menyayangi aku dalam memperebutkan kitab pusaka Haaah, 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 sekarang rasain kelihayanku, kalian tak akan bisa hidup lagi